Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan saya Tualafiat semua ya Kembali lagi dengan saya Pak Izam Kali ini kita akan belajar tentang Memahami aplikasi Dalam menyimpan data sesuai representasinya Yuk kita mulai Tujuan pembelajaran kali ini adalah Kita akan memahami bahwa Setiap aplikasi itu Menyimpan data sesuai representasinya Di sini nanti kita akan belajar Bahwa aplikasi-aplikasi yang ada di komputer itu Akan menyimpan data berbeda-beda Sesuai dengan jenisnya Materi kali ini Kita akan membahas 3 sub-bub Yaitu yang pertama Pengertian ekstensi file Yang kedua Fungsi ekstensi file Dan yang ketiga Macam-macam ekstensi file Mari kita bahas satu persatu Apa itu ekstensi file? Mungkin bagi kalian asing ya Ekstensi file itu apa? Ekstensi file adalah bagian dari dokumentasi data Yang mewakili fungsi dan tujuan pengembangan dari filenya Jadi komputer itu akan langsung membuka file tersebut Dengan program yang sesuai Kebayang nggak kalau misalkan kalian membuka file Dan kalian harus mencari Aplikasi apa yang cocok untuk membuka file ini Misalnya Di sini ada file jpg File png GIF Itu akan digenali komputer sebagai file gambar Fungsi ekstensi file Ada 5 fungsi di sini Yang pertama Ekstensi file itu akan menjelaskan karakteristik dari program dan aplikasi Yang kedua Rincian pembeda untuk file yang memuat visual audio, teks, atau gabungannya Jadi ekstensi file ini nanti akan membedakan File manakah yang berisi tentang gambar File manakah yang berisi tentang audio File manakah yang berisi tentang teks Dan gabungan-gabungannya Yang ketiga Prioritas khusus untuk membangun sebuah program atau aplikasi Misalkan bagi programmer ya Ada .php untuk mendukung halaman website .java itu dalam keperluan program desktop Yang keempat Untuk keamanan data Misalnya .rar .zip Dalam keperluan sebuah arsip terenkripsi Atau untuk kompres suatu file 5. Memberikan batasan data Seperti kualitas, hak akses, maupun tingkatan lainnya Kali ini kita akan membahas Macam-macam ekstensi file secara umum Yang pertama itu adalah file gambar Untuk file gambar ini ada ekstensi jpg atau jpeg Yang artinya Joint Photographic Expert Group Jpeg ini banyak digunakan oleh perangkat kamera digital Dalam menyimpan hasil akhir gambarnya File jpeg ini nanti akan memberikan kompres 10 kali lipat dalam gambarnya Atau bisa mengecilkan ukuran gambar dari gambar aslinya Namun tetap dengan kualitas gambar yang lumayan baik Kemudian ada file png Atau Portable Network Graphics PNG ini nanti akan memungkinkan latar belakang gambar itu Akan transparan Dengan kombinasi 24 warna RGB, red, green, dan blue Dan skala abu-abu File ini nanti sering dijumpai di internet Dan banyak disukai dalam proses pengeditan Maupun kombinasi dalam membuat konten-konten yang baru Kemudian ada GIF Kalian mungkin familiar dengan gambar GIF ini Biasanya gambarnya itu bisa bergerak GIF ini singkatan dari Graphics Interchange Format Format ini sering digunakan sebagai informasi singkat Meme yang sedikit lebih mewakili perasaan penggunanya Biasanya akan menghiasi layar komputer atau HP kalian dengan gambar bergerak Contohnya kalau kalian dapat gambar di WhatsApp Biasanya ada gambar-gambar bergerak Nah itu adalah file.gif Kemudian yang kedua ada file audio Audio ini adalah file suara ya Yang pertama ada MP3 Singkatan dari MPEG Audio Layer 3 Jenis file ini cukup populer Dan biasanya kalau kalian ingin mendengarkan musik Biasanya file-nya itu adalah file.mp3 Kemudian yang kedua ada WAV Yaitu WAV From Audio Format File ini biasanya dipindah terkompres Jadi nanti file-nya itu akan berukuran besar Kemudian ada file video Yang pertama itu ada MP4 Singkatan dari Motion Picture Expert Group MPEG-4 Format video ini biasanya umum ditemukan Dapat memuat gambar, audio, teks, subtitle Dan menjadi standar audio video untuk saat ini Kelebihannya Ukuran file-nya itu bisa lebih ringan Daripada ukuran video format yang lain Kemudian ada MKV atau Matroska MKV ini sebenarnya bukan format file audio video Melainkan sebagai wadah dalam kebutuhan multimedia Wadah tersebut dapat memuat banyak dukungan format audio, video, maupun teks dalam satu file File dokumen ini biasanya memuat informasi teks Bisa itu data pribadi, kantor, bisnis, dan keperluan lainnya Sebagai rekam jejak yang dapat dibuka kembali dengan sistem komputer atau yang mendukung lainnya Yang pertama ada .docx, yaitu Microsoft Dokumen Biasanya kalau kalian menyimpan di Microsoft Word File-nya nanti akan berekstensi .docx Kemudian ada .xlsx Sebagai ekstensi untuk menyimpan file dari Microsoft Excel Kemudian ada .pptx Sebagai ekstensi untuk menyimpan file dari Microsoft PowerPoint Dan ada .pdf, yaitu portable document format File ini biasanya dibagikan sebagai akses baca saja Jadi tidak bisa diedit Kemudian ada file program dan aplikasi Ada .exe, yaitu sebuah format yang dapat menjalankan program di sistem operasi Windows Kemudian ada .apk, format aplikasi yang dapat berjalan di sistem operasi Android Yang keenam ada file archive atau pebungkus dokumen Ini adalah file untuk compress dokumen Yaitu untuk mengecilkan ukuran dokumen Format jenis ini biasanya digunakan untuk penggabungan, pengamanan, pengkompresan file, dan lain-lain Contohnya ada .rar, Rosal Archive Compress Biasanya kalian membuka ini dengan aplikasi yang namanya Winrar Kemudian ada .zip Fungsinya hampir mirip dengan .rar Format ini menjadi pilihan dalam membuat file yang terkompres Biasanya di Windows sudah bisa otomatis membuka file .zip Oke, ini adalah file-file yang ada di komputer saya Ketika kalian ingin mengenali apa ekstensi dari file kalian Kalian bisa melakukan hal ini di Microsoft Windows 10 Caranya, silakan masuk ke explorer kalian Kemudian klik di sini, option Kemudian klik change folder and search option Untuk melihat ekstensi filenya, silakan klik di tab view Kemudian hilangkan hide extension for known file types Silakan hilangkan centangnya Kemudian klik OK Nanti filenya ini akan bernama, nama file kalian, dan apa ekstensinya Misalkan di sini ada file Excel dengan ekstensi .xlsx Ada file gambar dengan ekstensi .jpg Dan lain-lainnya Kesimpulannya, setiap file mempunyai masing-masing aplikasi atau program Untuk membukanya, sesuai ekstensi dari filenya Jadi kalian tidak bisa sembarang membuka file misalkan .x Kalian membukanya dengan aplikasi pemutar video Misalkan kalian membuka file .jpg Dan kalian membukanya pakai Microsoft Word Tidak akan bisa Jadi setiap file itu mempunyai masing-masing aplikasi untuk membukanya Oke, itu saja dari saya Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah ya Saya Pak Izam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaaah